ya berjumpa lagi dengan saya emma wazhu pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang stm32 f1 dengan konfigurasi keypad 4x4 yang nantinya akan ditampilkan dengan lcd i2c oke langsung saja ke prosesnya atau proses pengerjaannya yang pertama kita masuk ke sistem core kita rcc nya kita atur menjadi high speed clock nya kita ubah menjadi crystal keramik kemudian scs saat noled bug kita ubah menjadi serial wire lalu kita ubah pc13 menjadi gpio output kemudian kita klik configuration kita ubah clock nya menjadi yang paling maksimal yaitu 72 mhz lalu kita klik enter dia secara dirangsung akan menyesuaikannya sendiri seperti ini contohnya oke kita kembali lagi ke pin out dan configuration ini merupakan settingan awal stm32 f1 sebelum digunakan atau sebelum ditambahkan dengan input output lainnya atau sensor-sensor lainnya Oke langsung aja kita tambahkan itu sih karena nantinya kita akan menampilkan eh nilai karakter-karakter dari kipet ke dalam lcd kita klik i2c kita aktifkan dia setelah itu tidak langsung akan eh otomatis terpin pada pb6 dan pb7 disini saya akan ubah saya akan tahu disini yaitu pb8 dan pb9 dengan cara seperti ini ia secara dirangsung akan pindah ke pb8 dan pb9 kemudian kita akan masukkan pin out dari pin dari kipet yang digunakan perlu kita ketahui bahwa kipet itu ada 8 pin yang nantinya akan disambungkan pada stm32 f1 nah untuk kipet sendiri itu ada dua yaitu baris ada baris dan juga ada kolom nah untuk pin dari kolom sendiri itu nanti akan dideklarasikan ke stm32 f1 itu dengan kipio input jadi pb12 pb13 14 pb15 ini sebagai kolom jadi kita teklaskan sebagai kipio input Hai seperti ini Hai nah untuk pb8 9 10 11 itu benar sekali jadi akan digunakan sebagai kipio output yaitu sebagai baris dari baris dari kipet 4x4 kita langsung saja kita atur menjadi kipio output Hai sampai BB11 nah setelah seperti ini ini udah selesai untuk tab awal dari setting pin out dari kipik dari kipemik lalu kita dekatkan project manager kita beri nama menjadi kipet Hai ini kalian taruh terserah dimana ini tentu saya ini saya teru di deskop di deskop saja lalu untuk telecen kita ubah menjadi MDK arm v5 seperti ini lalu kita jenerik untuk versi ini tergantung spek dari laptop Anda cepat atau tidak nya dan juga beberapa pin out yang akan kalian pasang di kipemik atau pin out dari stm32f1 Hai nah jika sudah selesai kita langsung klik open project ada warning kita oke saja lalu kita klik keypad ini kita klik application user kita buka main.c seperti ini nah untuk tab awal sebelum pengodingan kalian copy dulu livery kalian copy kalian pindah atau kalian copy atau kalian pindah ke dalam folder yang kalian simpan tadi kipemiknya lalu klik m3arm v5 kalian buka kalian paste kan di dalam folder ini seperti ini lalu kita kembali lagi ke keil ini kita klik kanan add existing files to group kita buka library klik dua kali lalu kita tambahkan keypad dan lcd kita tambahkan library keypad dan lcd i2c seperti ini kalau sudah selesai kita masuk ke option for target c or c++ kita buka lalu kita klik new lagi kita ketik kita tekan yang jadi ini lalu kita arahkan ke folder library oke oke lalu kita masuk ke debug kita klik setting kita ubah flash download menjadi reset and run oke selesai selanjutnya masuk ke dalam pengodingan kita akan mendeklarasikan lalu dari eh diberi keyboard dan lcd i2c seperti ini kalian ikuti saja langkah saya lcd modul.h bukan .cd lalu ini menambahkan library dari keypad 4x4 keypad untukش Ya seperti ini lalu kalian tambahkan deklarasi seperti ini untuk applied nantinya key underscore file lalu klik buffer gunanya untuk menampilkan dalam LCD kalau sudah selesai kita scroll ke bawah masuk ke int main void ke user kode bg2 lalu kita inisualisasikan ini untuk LCD i2g device cek lalu LCD ini kemudian jadi backlight gunanya untuk mengaktifkan backlight dari LCD yang nantinya akan kalian gunakan backlight on ketika kalian ingin mengaktifkannya tinggal backlight bl underscore office seperti itu lalu kita inisualisasikan keypad keypad underscore unit nah seperti ini kalau sudah selesai kita masuk ke bagian pengcoatingan di dalam void kita taruh disini saja lalu kita tulis keyval lalu keypad keygetvalue keypad key value nah seperti ini lalu kalian akan menampilkan LCD hasil dari keypad tersebut ke dalam LCD dengan cara seperti ini diset ke arsar kita akan taruh di baris pertama dan kolom pertama kita akan taruh di baris pertama dan kolom pertama kaliié menggunakan td kaygu penamaanya pakai keypad Ok 2 lalu presensi Kenapa Пр corazón ch karena огоан yang akan kita tampikkan nanti berupa Ada beberapa karakter Jadi keypad tersebut ini hasilnya Hasil keypad ini merupakan Fungsi yang ada di dalam Library keypad 4x4 Jadi dia akan masuk ke sini Jadi keypad itu merupakan ini tadi Keypad gate value dari library Lalu akan dimasukkan ke sini Dan akan ditambilkan dalam pada LCD Kurang satu lagi LCD sign string UFA STL Newslet Nah untuk keseluruh penelodingannya seperti ini Jadi keypad gate value ini merupakan Yang ada di dalam library keypad Dia akan memerintahkan Dan ketika di pada program NC Dia berubah menjadi key underscore file 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 Ya file itu Lalu dia akan ditampilkan Jadi ketika keypad gate value ini Berdiri si Angka Apa Karakter A Lalu keypad dengan karakter A A dia akan ditampilkan dalam Persis yang doji atau karakter tersebut Maksudnya kita bulit Apakah tidak ada error Untuk hasil dari program tersebut Seperti ini Jadi keypad yang saya gunakan ini Seperti ini Perkataan penelitian Itu hampir sama Dengan keypad yang timbul Juma saya memakai ini Karena ini Harganya lebih murah Dan untuk sebuah penjawaban saja Jadi Saya gunakan yang ini Untuk Wearingnya akan saya selesai di video ini seperti ini nah berikut adalah tampilan dari program yang kita buat tadi yang kita download tadi seperti ini nah ini saya kemudian ketika saya menekan angka 1 dia akan muncul 1 kita saya tekan 2 3 ini saya tekan 3 3 nah 3 A B 7 8 5 6 B ini bisa bisa semua ini saya tekan jadi ini sudah bisa semua nah untuk varian kpad yang lainnya nanti saya akan buat yang di part 2 jadi rencana nanti kpad saya akan gunakan untuk input dan outputnya itu berupa LED jadi ketika saya menekan angka berapa gitu nanti LED nya akan nyala seperti itu jadi sekian saja video kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian terima kasih libelnya dapat kalian download di kolom deskripsi bagus saja jangan lupa subscribe terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh